musik terimakasih adiknya Pak David Balorin adik terimakasih 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 terimakasik Selamat datang, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Semua masyarakat Toraja yang bersuka cita hari ini, hari yang berbekat bagi Toraja, Pak Ganjar duduk di tata yang pernah dilugi Bapak Jokowi sebagai pengganti-nanti. Pak Jokowi dulu duduk persis di tempat Pak Ganjar, maka nanti juga akan datang lagi sebagai presiden. Selamat Kaporo! Yaudah itu aja saya tahu. Saya terima kasih sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa, senang sekali saya bisa hadir karena sebenarnya sudah lama kami akan hadir di sini. Tapi Tuhan tentukan lain dan hari ini kami bisa hadir bersama suruh tokoh. Dalam sambutan yang ketika saya melihat mata Bapak Ibu, saya melihat cara Bapak Ibu bersalaman dengan saya, saya kesetrum. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Ada nuansa keikhlasan, ada nuansa persaudaraan. Dan inilah nuansa yang mesti kita ciptakan terus kita rawat sebagai sesama anak bangsa. Saya coba hadir di seluruh pelosok, di seluruh tempat untuk lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi rasa yang ada di masyarakat. Untuk apa? Untuk itu menjadi catatan, menjadi checklist kami. Ketika kemudian sebuah pekerjaan mesti diselesaikan berdasar kepada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu soal urusan keagamaan? Banyak di tempat lain menyampaikan soal urusan kebebasan beribadah, kebebasan beragama, dan kebebasan mendirikan rumah ibadah. Kalau kami sering bertemu dengan mereka. Sisi lain soal bagaimana kita saling bisa menghargai dan menghormati. antar sesama anak bangsa, mungkin dia beda suku. Sukunya Toraja tapi belajar bahasa Jawa. Sehingga kalau keliru sedikit, bukan untuk dibuli. Karena dia sedang berusaha untuk memahami saudaranya. Jangan-jangan omongan saya juga salah itu. Salah mak kaburok gitu ya. Yang betul apa? Oh betul? Alhamdulillah. Setidaknya selama amanah 10 tahun menjadi gubernur, saya coba merasakan betul apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kami bertemu dengan banyak suku, banyak agama, banyak golongan. Termasuk mungkin anak-anak, bapak ibu sekalian yang sekolah di Jawa Tengah. Ya di Jogja, kita jumpai mereka, kita bertemu mereka untuk betul-betul mewujudkan apa itu persatuan Indonesia. Apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kalau tadi dengan para pendeta saya sampaikan, mungkin kita tidak seagama kok. Tapi kita sebangsa dan setanah air kok, jangan lupa. Mungkin kita tidak satu suku. Tapi kita punya nilai kemanusiaan yang sama. Itu yang mesti kita rawat. Mau kita bicara program yang mungkin orang akan wow. Tapi kalau kita tidak bersatu, hancurin. Kita boleh bicara hal yang tinggi-tinggi. Tapi kalau kita melupakan nilai persaudaraan dan persatuan ini, hancur. Dan banyak negara-negara yang ada di dunia sana seperti ini. Kalau kita tidak membawa nilai-nilai yang baik dalam melayani masyarakat, sama. Tidak ada kepercayaan. Integritas. Dijaga pesan reformasi. Dijaga ya kalau mendekati pemilu. Ini cerita lima tahunan saja. Kadang-kadang kelihatan perkelahiannya keras. Besok bersatu gak ada yang tahu. Kadang-kadang sudah bersatu, kelihatannya harmonis. Besok berpisah. Itu politik. Lima tahunan. Yang tidak boleh hilang adalah, Bapak Ibu, persaudaraan kita. Orang boleh memilih siapapun kok. Yang penting dia akan komitmen menjaga NKRI. Menjaga Pancasila. Menjaga BDK Tunggadika. Itu tidak boleh tawar-menawar. Kalau itu dilakukan, maka yang terjadi adalah kita menjaga fundamen berbangsa dan bernegara. Di atasnya silahkan. Mau buat program apapun. Apapun. Kalau dalam perasa demokrasi, kita bisa menjalankan dengan baik. Memberikan contoh dengan baik. Maka pendidikan politik itu akan muncul dengan baik juga. Ada Bapak Waslu disini. Ada KPU yang menyelenggarakan. Dikawal oleh kepolisian. Mungkin TNI. Semua bisa dalam frame yang baik. Itu pasti akan baik. Nah tugas aktor adalah mengedukasi itu. Ya mungkin sekali-kali ada debatnya, ada yang tidak pas. Ya dimaafkan. Toh itu mungkin soal perbedaan data, angka yang mungkin orang bisa tidak setuju. Tapi tidak kemudian menjadi sebuah pertikian yang besar. Bapak Ibu, setiap kontestasi pemilu ada potensi konflik. Maka tugas kita meredak. Begitu konflik itu lebih berat. Alhamdulillah, kurang lebih dua pilpres kemarin, kita bisa mempersatukan semua. Pak Jogowi mempersatukan, mengajak Pak Prabowo terlibat di dalamnya gitu kan. Sehingga tidak lagi kampret dan cebong. Itu divide the society, tidak boleh terjadi. Alhamdulillah, bisa dibersatukan. Dan kita melihat, oh begitu. Saya dengan Pak Prabowo pernah menjadi team suksesnya. Dulu, saya dengan Mas Anies berteman sejak mahasiswa. Dengan Mas Gibran, saya pernah kampanye untuk beliau. Dengan Cak Imin, Mas Anies, kita hampir satu angkatan di UGM. Pak Mahfud yang paling senior. Di UGM. Sama, kita berteman. Dan kita bisa bersalaman untuk berbicara baik-baik. Memikirkan bangsa ini. Memikirkan bonus demografi. Memikirkan lapangan kerja yang lebih banyak. Memikirkan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi. Itu jauh lebih penting. Terima kasih, Bapak Ibu. Sudah menyambut dengan sangat luar biasa. Saya sebenarnya ketinggian semalam minimal bisa tidur di sini. Tapi hari ini kami lagi merancang terus-menerus. Bagaimana setelah ini kami bisa ke Luhu, setelah dari Luhu bisa ke Makassar. Ini pengalaman menarik, Bapak Ibu. Dan saya masih punya satu PR untuk datang ke satu universitas. Kita mau berbagi cerita. Dan saya senang karena universitas dipakai untuk perdebatan, untuk mendengarkan, melihat gagasan, kemudian bertanya. Ini adalah dialektika yang mesti dibangun. Tidak harus saling mencurigai. Yang penting, bawalah ide-ide untuk menyelesaikan persoalan. Jangan bawa itu isu salah. Karena itu bukan maunya kita. Bukan maunya Republik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ijinkan nanti saya untuk melanjutkan perjalanan. Saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya. Salam kecilan. Terima kasih. 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 acara berikutnya ataukah kita mau ngobrol disini agar saya akan sangat senang kalau bisa mendengarkan mungkin 1-2 dari Bapak-Ibu sekali. Shalom Pak Ganjar Shalom sangat luar biasa, bangga bisa berhati-hati dengan Bapak ya hari ini 25 November dicanangkan 16 hari anti kekerasan perempuan tentu kami perempuan ada begitu banyak hal yang ada di seputar kami baik yang positif maupun yang negatif dari sisi perlakuan kira-kira menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap perempuan yang seringkali masih, walau dikatakan belum terlalu mendapatkan haknya, khusus hari ini tanggal 25 November sebagai hari anti kekerasan 16 hari kita sampai tanggal 1 Desember yang akan datang terima kasih Pak langsung ya terima kasih Ibu Ibu siapa tadi? Ibu Pendeta Meri Ibu Pendeta Meri ini fans sama saya dari kemarin sudah pesan dari seminggu lalu saya yang harus bawa Pak waduh terima kasih Ibu Pendeta Meri pertanyaan yang bagus dan kemarin saya juga mendapatkan pertanyaan ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta apa yang mesti dilakukan kita sudah meratifikasi bagian aturan termasuk SEDU dan satu tindakan yang utama adalah memberikan tindakan khusus atau affirmative action pada perempuan izin saya menjelaskan saya mendapatkan amanah yang bagus untuk pengalaman hidup saya sendiri yang bertambah terkait dengan tugas saya di Parlemen SEDU saya memutuskan dua hal maksudnya saya ikut terlibat pada dua hal yang menurut saya penting pada isu perempuan yang pertama adalah undang-undang keluarga negaraan apa yang saya akan sampaikan di dalam undang-undang keluarga negaraan itu ketika terjadi perkawinan antara orang Indonesia dengan orang asing biasanya kalau terjadi sesuatu masalah yang rugi adalah yang perempuan dan biasanya itu orang Indonesia dan anaknya mereka bisa menjadi stateless tidak berkeluarga negaraan jadi undang-undang itu kita berdebat bagaimana kemudian kita harus mengakui seseorang dari sisi keluarga negaraan ada yang pakai you solely ada yang pakai you somewhere yang terjadi adalah kita harus memilih salah satu tapi karena perkembangan zaman dan fakta sosiologis maka yang terjadi adalah kita harus dilindungi orang Indonesia dan anak-anak itu adalah perkembangan maka sekarang keputusannya adalah setiap anak yang lahir dari perkawinan campur dia boleh menentukan keluarga negaraannya pada usia 7 tahun dan pada saat anak-anak dia punya demi keluarga negara boleh ikut ayahnya boleh ikut ibunya ya kalau kemudian hari tapi hari itu dia punya hak dua ini juga berbeda dengan perempuan yang kedua pada saat undang-undang partai politik diusahkan kebetulan ketua pasusnya saya dan itulah kita dorong 30% ke pemerintahan perempuan di partai politik kita masih belum bisa mendorong 30% minimum perempuan di parlimen karena model pemilihannya adalah one person one vote artinya apa maka laki-laki dan perempuan betul-betul sama di depan masyarakat meskipun dari sisi nomor urut bisa dilakukan dengan cyber system cyber system itu cara translating jadi di antara tiga ada satu perempuan itu upayanya kenapa dikandung maksud nantinya seandainya kemudian perempuan mendapatkan afirmasi dan dia duduk dalam pengambilan keputusan maka pada saat itulah hak-hak perempuan akan ada terakhir kelimpulian evidence-based pengalaman 10 tahun saya jadi gubernur mendapatkan ini lalu setiap musyar dan buruk kami mendatangi ke 6 ekskarisi dena yang ada di Jawa Tengah bukan mereka kita undang saya mendatangi ke 6 ekskarisi dena untuk mendengarkan langsung suara masyarakat dan usulan masyarakat dan itu kami membuat tindakan khusus pada tiga kelompok menurut saya ini kelompok kentang yang mesti mendapatkan perhatian satu adalah kelompok perempuan dua penyandang disabilitas dan ketiga anak-anak dialah yang berbicara lebih dulu Pak Pendeta yang lainnya nanti agar semua punya frame cara mengambil keputusan nantinya dalam perjalanan pembangunan sehingga pembangunan yang selama ini terkesan maskulin sehingga punya perspektif gender nanti Bu ujungnya apa? satu pelindungan terhadap kekerasan pada perempuan kami punya dinas yang cukup bagus saat itu orang-orang di dalamnya cukup bagus sampai kita maaf ini bukan cerita kesombongan tapi cerita fakta kalau membangun cuma ratus sampai akhirnya nggak boleh ikut membangun kemudian dinas pembedaan perempuan dan perlindungan anak kami menjadi mentor disitulah kemudian muncul turunan-turunan apakah undang-undang tentang mencegah KDRT perlindungan perempuan termasuk peraturan gubernur pada saat itulah kemudian kita punya sistem aduan disini ketika terjadi KDRT orang menghadu dan pengadunya kita protek kita protek maka pernah ada yang komplain pada soal itu sampai kapanpun tidak akan kita buka dan kami digugat ada beberapa kasus ya kami digugat termasuk urusan non keperbuatan karena kami melindungi orang yang akan mengadu biasanya orang mengadu kalau datang takut karena sudah diintimidasi pacarnya kelihatan dan sekarang menggunakan teknologi digital itu coba kita lakukan dan turunan-turunan program berikutnya adalah bagaimana selain tindakan afirmasi itu juga pada bidang ekonomi maka satu kita punya kredit khusus untuk ibu-ibu jadi turunannya ini banyak sekali khusus untuk ibu-ibu dan ibu-ibu itu gak pendeta kalau nutang jujur biasanya jangan tersinggung ya jangan tersinggung ya laki-laki jangan tersinggung integritasnya tinggi terus kemudian tingkat kemplangnya itu kecil jadi NPA-nya sangat rendah ini contoh-contoh ya ya itu ini pengalaman kami yang cukup bagus yang kita dorong dan terakhir bu ini kasus konkret bagaimana melindungi perempuan di dalam sisi kakinya tapi bagaimana kekurangan berdaya ini kejadiannya seorang perempuan Pak Pendeta minta di KTT-nya itu ditulis pekerjaannya nelayan itu lurah gak mau sama gak tau dinas keperintukan gak mau karena apa diangkat dia ini peran domestik hanya mendukung suami maka dalam perspektif gender ini salah besar akhirnya gak bisa bu belum married melaporkan pada gubernurnya gubernurnya lumayan pernah diajari pernah sekolah pernah praktek pada saat itu kemudian saya bilang gini kepala di capil perutuan bu tolong dibantu ibu ini dibuatkan KTP hari ini dan tuliskan di KTP-nya itu pekerjaan nelayan hanya satu gantan ngomong-ngomong gak usah tepuk tangan gak ada sepeda di sini apa yang terjadi apa yang terjadi hanya satu kata masuk di KTP murah yang sebagai sebuah profesi bu apa yang dia dapat dia dapat pelatihan dia dapat akses modal dia bisa mengikuti seluruh apa namanya kelompok yang ada dan akhirnya dia katakan sekarang saya mampu melakukan sendiri makasih saya pikir luar biasa ya jadi visi besar tentang gender anak dan bukan hanya visi besarnya tapi juga hal-hal yang praktis konkret betul-betul ya satu lagi boleh ya selamat siang Pak Ganjani siang saya Pak Ganjani pendeta Dhani yang menjadi pertanyaan saya jika Bapak diizinkan menjadi Presiden daerah Tua Jini adalah daerah perwisata apa yang Bapak akan lakukan untuk Tua Jaya sehingga perwisata yang ada di Tua Jaya semakin baik sebenarnya Bali dan Tua Jaya itu sama hanya menang di Bali itu laut tapi keindahan alam Tua Jaya sangat indah ada begitu banyak daerah wisata yang mungkin suatu saat Bapak bisa kunjungi yang menjadi inti pertanyaan itu apa yang Bapak mau lakukan untuk Tua Jaya yang adalah daerah perwisata terima kasih satu Pak asesmen potensi asesmen potensi dulu karena saya bukan orang pintar yang mengerti seluruh daerah Indonesia setelah asesmen Pak kita mendengarkan kira-kira apa usulannya tapi biasanya makna ini biasanya pariwisata itu urusannya nanti interkoneksi habis ini saya muterbang ke lumu Bapak Ibu tahu lumu ternyata tidak bisa didarati semua jenis pesawat hari ini saya butuh bahan bakar ternyata disini tidak ada ini praktek baru beberapa menit yang lalu ini praktek dan sekarang saya kebingungan bagaimana saya bisa datang ke lumu ini kaitannya dengan pariwisata lalu dikirimkanlah BBM menggunakan pesawat cartel saya hanya bilang saya harus ketemu saya harus ketemu masyarakat lumu gimana caranya mahal tapi ini cost yang harus saya daya karena kepentingan saya tapi untuk pariwisata itu tidak bisa oke sekarang BBMnya Pak Pedetok sudah datang ternyata cara memasukkan pesawat tidak ada alatnya saya menjadi pusing karena gini kalau saya jadi presiden kayaknya urusan ini mesti diurus oke akhirnya apa plan B pesawatmu tolong balik ke Makassar pesawat yang saya tumpang balik ke Makassar kamu review nanti balik ke sini lagi antara saya terlihat gelu Pak kira-kira kalau tidak ada di pesawat ini Pak asfanya bisa turun oke lalu pesawat apa propeller apa oke cari pesawat propeller bagiannya bagian pesawat yang nganggung BBM saja bisa kan bisa tapi gak ada kursinya sekarang lagi dicarikan kursi ini cerita beberapa menit yang lalu kaitannya dengan pariwisata saya kemarin ke Raja Ampat di Raja Ampat itu satu kapal kalau mau membawa orang dan dia air boring di sana itu biaya BBMnya 5 juta jadi mau 1 orang Pak Pedetok 5 juta 10 dan 5 juta maka interkoneksi yang kedua paket wisata yang ketiga tentu promo gak ada yang lain gak ada yang lain ya yang keempat kalau tidak ada cerita-cerita pencana tidak ada cerita-cerita penyakit kita sebenarnya bisa membuat apa kerjakan wisata dalam negeri tapi kalau luar negeri jangan promo promo itu kalau paket mungkin bisa bicara paket Bali dan Toraja Bali dan Toba maka orang datang katakan ya Bali, Toraja, Toba orang datang siapa mau piknik anda akan mendapatkannya di Toba akan mendapatkan danau yang luar biasa anda terbang dulu boleh ke Bali boleh ke Toraja dulu di Bali anda akan melihat sesuatu yang ya sudah jamak di dunia kalau Bali ya tapi ke Toraja ada pengalaman kultural spiritual yang luar biasa dan kopi yang enak sekali saya belum bilang papetul aja tapi tidak berani banyak-banyak Pak, itu pariwisata oke, baik Bapak-Ibu kita sudahi percakapan kita nanti Mas Gajar masih akan menyampa mungkin teman-teman di bawah masyarakat yang pasti menunggu tapi sebelumnya kami mau serahkan satu cintra mata Mas Gajar oh iya tolong mas Gajar ini ini saya minta di Bukir Khusus jadi tidak ada dijual di Bukir Khusus di KP ini jadi memang tidak dijual walaupun saya minta baru tiga hari kemarin jadi dia sudah tidak ada untuk kerja ini dan dia bangga sekali karena saya bilang ini untuk Mas Gajar ini gereja Toraja ini ada dua lingkaran ini artinya dia sudah mencapai ke hubungan luar negeri ini adalah nasional ini terakhir ini barialo Bukiran? 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 dan yang sini tanduk-kanduk kerbau ya, kita ingin manteng ini saya bu kami titip untuk Ibu Hatiko yang menang hati yang unang tahu ibu Hatiko terima kasih ini pas mudah-mudahan kalau ada acara Ibu Hatiko Pake sebaiknya semua orang kalau aja seluruh yang akan senang saya lihat Ibu Hatiko Pake oke oke nanti saya promosikan langsung lalu-lalu ini aku tercinta kamu dapat seti tas yang khas dari Toraja di Tendun cantik sekali terima kasih oke thank you pas kalian terima kasih oke kita makan ya jadi kita makan makanan khas begini kan ayam lawak lawak pan lawak ini ayam ikan pamarasan ikan mas pamarasan ini ayam ayam juga ini ayam juga ini ayam juga ini dan pas ayam nah itu nah itu pernah saya kirim ini 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 pedas sekali sekarang itu dua kali pedasnya sekali sekali mas sekali mas sekali mas sekali partai-partai yang hadir dan ada satu cerita menarik disini ibu-ibu bertanya kepada saya tentang bagaimana tasik perempuan kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ada juga bapak-bapak yang menyampaikan kepada saya bagaimana di Toraja paling bisa bisa berkembang tapi yang membuat saya terah haru hari ini adalah Pak Pendeta memberikan sajadah dan kopi yang saya bisa beribadah di ruangannya sesuatu yang menaruhkan sesuatu yang menyenangkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan bahwa apapun yang kita berbeda bisa dipersatukan di bawah merah putih apapun yang kita hari ini perdebatkan jangan pernah lupa bahwa kita saudara sebangsa dan setanah air terima kasih salam sayur bersama-sama keluarga salam sayur saya datang tidak bisa lama tapi saya berada luar biasa kita punya siapa ini selamat makan jar selamat makan jar terima kasih ya terima kasih ya